Hai guys, siapa di sini yang ingin menyajikan makanan yang renyah dan nikmat dengan menggunakan airfryer? Nah, kali ini Tribune Shopping punya tips G2 yang bisa kalian coba. Kalau kalian mau tahu jawabannya, langsung aja simak pembahasannya yang berikut ini. Cara yang pertama adalah memanfaatkan roti untuk menyerap minyak. Yap, roti sebagai bahan yang lebih ramah lingkungan bisa kalian pilih sebagai pengganti aluminium foil. Selain hasilnya maksimal dan juga praktis, minyak yang berada di airfryer ini akan berkurang sehingga alat tetap terjaga juga kebersihannya. Yang kedua, lapisi makanan dengan minyak di tengah proses memasak. Kalau kalian ingin tekstur hidangan jauh lebih gurih, kalian bisa gunakan sedikit minyak di saat tengah-tengah proses memasak berlangsung ya. Cara ini lebih direkomendasikan untuk makanan yang tak mengeluarkan banyak minyak seperti daging agar hasilnya lebih efektif. Dan yang ketiga adalah memanaskan airfryer sebelum memasak. Airfryer yang digunakan dalam keadaan sedikit panas akan membuat proses masak jadi lebih cepat tentunya. Nah dengan begitu, maka mengolah berbagai hidangan akan lebih efisien waktu. Dan yang keempat adalah kocok keranjang airfryer saat proses memasak. Ternyata, merubah posisi makanan yang sedang kalian masak akan membuat hasilnya jauh lebih gurih dan juga lebih nikmat. Nah untuk merubah posisi makanannya, kalian cukup dengan mengocok keranjang penggorengan beberapa kali saja. Nah itulah beberapa cara yang bisa kalian coba untuk membuat makanan gurih dan juga nikmat dengan airfryer. Semoga informasinya bermanfaat ya guys. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!